Rambu Solo Bisa Ya bisik saja Ini lama dikasih patungan Ayo mari kita masuk ke dalam gua nya Sebuah tradisi upacara kematian dari Toraja Yang masih dijalankan hingga sekarang Inilah salah satu bukti Betapa kayanya Tanah Air Beta Wah kakak, kami hampir ditabrak sama orang-orang nih Bangunan ini bernama Duba-Duba Penutup keranda yang dibentuk seperti rumah khas Toraja Kami sangat beruntung Kali ini perjalanan kami di Toraja Bertepatan dengan upacara adat Rambu Solo Dari keluarga besar Bapak Yusuf Sampe Memiliki adat dan istiadat yang masih melekat kuat hingga hari ini Rambu Solo merupakan tradisi penghormatan terakhir bagi masyarakat Toraja Bukan hanya sekedar upacara pemakaman Rambu Solo dimaknai sebagai penyempurnaan kematian bagi orang Toraja Proses ini dilakukan tidak hanya sebagai penghormatan terakhir dan doa bagi orang yang meninggal Namun juga bentuk kasih sayang dari orang-orang yang ditinggalkan kepada mendiam Dimulai dengan penyambutan tamu kakak Pada hari ini seluruh anggota keluarga berkumpul Dan bersama-sama menyentap makanan yang dihidangkan Selanjutnya ada ritual Mak Tinggoro Tedong Yaitu penyembelihan kerbau Masing-masing anggota keluarga menyumbang beberapa hewan seperti kerbau untuk disembeli Kerbau-kerbau ini nantinya akan dikonsumsi bersama Dan beberapa disumbangkan ke rumah doa Semakin banyak kerbau yang disembeli semakin besar dan mahalnya acara Rambu Solo Penyembelihan ini dilakukan di tengah halaman Atau tempat di mana upacara Rambu Solo berlangsung Agar dapat disaksikan oleh seluruh pelayat yang datang kakak Hai semua Kakak boleh ikut foto bareng gak? Boleh, boleh tuh yang kita foto Terima kasih kakak Mama Retta Anak dari almarhum mempersilahkan kami bergabung dan ikut serta dalam Rambu Solo ini kakak Seluruh keluarga berkumpul di bawah rumah tongkonan Untuk mengabadikan momen terakhir bersama almarhum Yang aku berdasarkan kenapa kalau ada orang meninggal semua happy-happy Iya Bukan bahagia, kita turut berduka cita semua Orang yang pakai baju hitam itu tanda turut berduka cita Tapi bukan pesta ya? Tapi kan tiada pestanya Ini bukan pesta Ini adat acara ritual Tidak boleh dibilang pesta ini orang berduka Oke, baik Ini bukan pesta guys Ini acara ritual pengakaman Secara adat Oke, oke Setelah foto bersama Peti yang berada di atas rumah tongkonan diturunkan untuk diarah ke pemakaman Aku diberikan kesempatan untuk ikut menurunkan peti nih kakak Wah, ternyata berat banget ya Wah, peti ini berat banget kakak Walaupun sudah banyak orang Tapi masih terasa berat Keranda untuk membawa jenazah ini namanya serigan kakak Setelah diturunkan, keranda diikat bambih untuk memudahkan proses selanjutnya Di dalam peti jenazah juga Biasanya diletakkan bermacam-macam barang Seperti pakaian, perhiasan, ataupun uang Sebagai bekal perjalanan almarhum menuju akhirat atau kuya Seluruh anggota keluarga dan kerabat ikut serta dalam proses ini Mereka saling bahu-membahu agar proses cepat dan mudah dilakukan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih